Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ruangan mesin Di bagai dari sebelah Ada kepotensi keahlian teknik permesinan Ini ruangan mesin Di bidang permesinan Ini ada beberapa alatnya Ini namanya alat Mesin bubur Ini ada ininya Terus Ini pengaturan untuk buat ulirnya Oke Ini apa ini Ini doksit Doksit itu Doksit itu apa doksit Untuk membuat Pendak kerja Semacam Ini perlabilator Lalu 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 Dan disini ada kepalat Tepat Itu Untuk Memutakan pendak kerja Dan disini ada air atan Terus Kemakanan Kemakanan Benda kerja Benda kerja Disini ada empat ya tuh Empat mesin bubur Empat mesin bubur Ya tuh Sama kegunaannya Fungsinya sama Ayo kita lihat yuk Ini sama tuh Kegunaannya Fungsinya Ini bisa muter Ini bisa muter loh Ini bisa muter tuh Lagi mundur Lagi mundur ya Melintang Apa? Melintang Melintang Bisa geser ya Nomor dua Mesin nomor dua Ini sama Tadi kegunaannya Fungsinya Ini ada power start Reset Insing Power Ini buat apa nih Putunjuk-putunjuk gini Kecepatan ulir Kecepatan ulirnya ya Nah ini juga Kecepatan Kepala tetapnya Kepala tetap Jobjiznya sama ya Untuk Membuat Semacam gir Bunda kerja lah Gitu Ada Ada empat tuh Sama semuanya Semuanya sama tuh Nah ini Ini apa namanya ini Ini untuk Saklar Saklar untuk menunjukkan Besin bubur Oh Untuk Menghidupin Mesin bubut Ini saklarnya Sekar bagi yang belum tahu Ini saklarnya Mesin bubut Tuh ada Tuning area Mesin bubut Ini nomor tiga Dan itu nomor empat Sama kegunaannya Ini mesin gerinda Untuk asap bahat Gerinda kecil ya Gerinda kecil ya Yang ini Gerinda gede juga nih Sama kegunaannya Sama kegunaannya Untuk mengasah Pahat Bot Terus Sama penitik Penitik Meja regum Ini Meja regum Untuk menjepit Penda kerja ya Ini Ini gerinda yang baru-baru Tuh Tuh Sudah ada Ntar ini lebih canggih ya ini lebih canggih ini lebih canggih sama tuh ini selang apa ini agar benda kerja itu enggak kepanasan berarti ntar dia keluar air ya untuk pendingin kayak benda-benda keras gitu biar nggak kepanasan ini lampunya biar terang sama oke Sama ini ini benda kerjanya ya terus Hai ini mesin bubur Celtic mesin bubur Celtic ini agak-agak jadul ya zaman dulu ya sama penggunanya fungsinya sama ya drop sheet nya sama jadi drop sheet itu untuk kerjanya siswa untuk mengerjakan suatu benda ya benda kerja ini agak jadul mesin makanya jangan main-main kalau buat mesin ya Oke ini sama tuh cuman ada jadul terus yang ini mesin scrap mesin scrap kegunanya buat apa ini untuk meratakan benda kerja meratakan benda kerja batu yang bulat-bulat diratain gitu ya iya ini makanya kalau mau mesin jangan main-main ya kalau mesin jangan main-main bundanya alatnya gede-gede tuh tuh sekali kerja nggak usah main-main kalau bidang karena nanti di bidang mesin itu cukup berat alat-alatnya nah ini apa ini Pak mesin fresh mesin fresh iya kegunanya sama juga untuk apa ini Pak untuk meratakan kerja meratakan dengan kerja kok ada ini Pak buat apa ini Pak buat apaan itu Oh buat mata pisau Oh buat mata pisau ini alat-alat apa ini Pak tuh kunci untuk ragum yang tadi tuh yang jepit-jepit itu ya tuh nih karja kerjanya ada giniannya tuh sama sama semuter ya bisa Oh iya diputar bisa ini punya putarnya iya enggak gede ya gede banget ya tuh kalau lihat luar biasa mesin tulisan mesinnya ini Pak ini lebih kecil nih itu bekas-bekasnya ya Pak Pak Oh ini untuk mengebor tuh namanya tuh drilling milling mesin untuk bor ya ini ada tombol apa-apa aja Pak emergency stop dan untuk menghidupkan mesinnya Oh gitu ya ya ke sini ada mata bornya tuh tadi kan ini ini gede tuh gede tuh gede tuh nini kecil ya uh kecil nih nih tuh bekas-bekasnya terus ini mesinnya tuh gede-gede kan alatnya gila luar biasa tuh ada ini ada ukur-ukurannya Pak ada ukurannya tepatannya kecepatan apa ini Pak tepatan putaran untuk mengubur Oh itu kedua-dua kh-2 kh-2 ke-1250 Oh iya siap-siap oke lumayan berat juga ya kerjanya di sini terus disini ada apa lagi Pak ini apa nih Pak ini itu toolbox untuk mesin bubut toolbox ini peralatannya peralatan untuk mesin bubut ya tuh peralatannya banyak komplit yang mesinnya lebih sekali tuh luar biasa ini mesin bubut agak lebih kecil ya ini lebih enteng ini untuk bikin apa nih Pak untuk engsel juga coba buat engsel pintu ya tuh buat engsel pintu sama cuma lebih kecil lebih enteng kayak ini sama ini tombol powernya tombol reset juga ada tombol reset untuk membatalkan Pak ya ini ukur-ukurannya ukuran kecepatan-kecepatan menggilingnya ya Oke terus kita ada apa lagi di pada mesin Pak ini apa nih mesin bor juga ya Hai tuh mesin bor tak gede kan mesin gak main-main tuh yang serius mudah-mudahan biar enggak buat silakan makanya hati-hati kerjanya ya soalnya di sini udah ada tulisan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja tuh ya kita kali ini ke belakang ya ke ruangan mesin belakang tuh ya tuh oh ada gerindah lagi lihat gerindah ya gerindah lagi terus ada mesin apa ini Pak tadi ya meja ragung meja ragung untuk buat jepit yang menjepit benda ya ini ada AC juga nah ini apa nih Pak nih mesin belakang ini tempat meja elasnya di sini kalau ada yang elas oke oke kita kemana lagi ini apa nih Pak ini apa nih pikir ini kikir tuh alat untuk apa tuh Pak alat untuk apa alat untuk benda kerja kita atau lebih gampangnya itu merapikan ya merapikan benda kerja Oke sini apa ini Pak ini ini yang senai senai untuk buat kulir juga bisa Oh ini untuk kulir ini yang panjang kayak gini tuh udah di dalam juga ada mesin lagi satu sama kayak mesin buput juga nah coba kita cek ke dalam ya oke ini kita di dalam ya di dalam tapi di belakang ruang mesin selanjutnya tuh ada teknik pemesinan tetap prosedur ya utamakan selamatan dan sehatan kerja nah ini kita nemuin lagi ada beja ragung sebuah alat untuk menjepit benda-benda kerjanya tuh banyak sekali ya benda-benda mesin ini berat-berat ini guys tuh lihat lebih tepatnya tuh lebih besar Hai tuh taruh ini puter Pak tuh dijepit ini dia Oh 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 Hai tadi jepit terus habis itu dikikir menggunakan alat yang tadi yang namanya kikir ya untuk merapikan sebuah benda nah disini ada apa ini jobsit jobsit ini ini jobsit jobsit siswa kelas 1 semester 1 dan jobsit siswa kelas 1 dan semester 2 tuh Hai bikinnya apa tuh Isma siku-siku ngapit batang buat penggaris buat penggaris bubut muka rata bubut muka rata bubut bertingkat bubut bertingkat ngelas ngelas ini ya ini jobsit untuk ngelas diatasnya ada bersih alur teh bidang sekimpat bidang sekimpat batang berulir bidang bentuk berlubang dan berulir bentuknya seperti apa nanti dijelasin disini ya di ruang mesin ini bidang berbentuk dan bidang datar oke tuh Hai meja bengkel tempat kerjanya siswa di PGRI 11 ruangan mesinnya begini Hai bendanya gede-gede dan alatnya lihat luar biasa Hai ini juga ada lagi satu lagi mesin bubut juga tapi ini kan lebih canggih nih bener gak Pak iya lebih canggih itu lebih modern Hai ya masih baru tuh masih fresh Hai sembilan berarti ada sembilan mesin bubut ya uh baru dia Hai job jasa sama jobsitnya seperti ini membuat ini sama tuh 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 membuat apa tuh nipel regulator tuh sejenis ini gear ya Hai itu sama lihat ruang mesin begitu luas dan banyak alat-alat yang berat-berat Hai akan begitu banyak jobsitnya dan pasti dari sini warna PGRI 11 itu banyak perusahaan-perusahaan yang akan menampung dari warna PGRI 11 oke dan sekian dan terima kasih untuk review bengkel mesin ya teknik permesinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati